Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang sama Kali ini saya akan kembali membahas tentang pesugihan Dan pesugihan kali ini bernama Kandang Buprah Apakah itu Kandang Buprah? Dan bagaimana syaratnya untuk melakukan pesugihan Kandang Buprah? Simaklah video ini sampai selesai Hingga kini pesugihan masih marak dilakukan Oleh pihak-pihak yang ingin meraih kekayaan secara instan Praktik aliran sesat semacam ini Dipercaya memiliki perjanjian khusus Dengan mahluk halus Yang seringkali meminta tumbal Di antara berbagai macam ilmu Pesugihan salah satunya Dikenal dengan sebutan Pesugihan Kandang Buprah Yang bertujuan menambah Kekayaan Kekuatan Kekuatan Hingga kesaktian Kandang Buprah sendiri memiliki arti harfiah Sebagai rumah yang berantakan Sesuai dengan namanya Ritual ini Mengsyaratkan pelakunya Untuk menjadikan rumah berantakan Dan harus selalu dalam kondisi renovasi Dengan berbagai tambahan dan bongkaran Kabarnya ada tiga syarat utama Yang harus dipenuhi untuk Melakukan praktik pesugihan Kandang Buprah Inilah tiga syarat Pesugihan Kandang Buprah Satu wajib memiliki rumah sendiri Rumah sendiri merupakan Sarat utama untuk Pesugihan Kandang Buprah Pelaku tidak boleh melakukan Renovasi atas rumah kondisi Atau rumah orang lain 2. Wajib Renovasi Rumah Secara Rutin Konon secara spiritual Rumah yang selalu direnovasi Akan selaras dengan batin Renovasi yang dimaksud juga Bukan renovasi besar Lebih ke kegiatan mengecat ulang Ganti keramik atau pintu Yang jelas perbaikan rumah Harus dilakukan secara rutin Menuruti waktu tertentu 3. Melakukan puasa weton Pelaku pesugihan diwajibkan untuk melakukan puasa weton Setiap 6 bulan sekali Agar tingkat energi spiritualnya selalu terjaga Dan tidak menurun Banyak yang tertarik Membeli melakukannya dengan ilmu hitam Bisa mendapatkan tujuannya Dalam waktu ia sangat cepat Namun yang semacam ini Biasanya dilakukan dengan Bantuan jin dan membutuhkan tumba Sesungguhnya banyak cara lain yang untuk meningkatkan kekayaan Dan rejeki Dengan bekerja keras secara halal dan bersedekah Niscaya akan dibukakan pintu-pintu rejeki yang berkali lipat Lebih baik dan hidup dapat dijalani dengan lebih tenang Itulah 3 saran Untuk melakukan praktek Pesugihan kandang bubra Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh